Halo, saya Razu Kurniawan dan kamu sedang menyaksikan sebuah video serial product development dengan judul Khotib Directory Video ini adalah video lanjutan dari sebelumnya dimana sebelumnya saya sudah bahas tentang membuat migration dan model Nah, disini saya sudah berhasil membuat semuanya tapi belum saya uji Saya akan uji ini apakah berhasil atau tidak langsung dengan membuat sebuah fitur dimana fitur yang akan saya buat adalah menampilkan jadwal ceramah Jumat untuk menampilkan jadwal ceramah Jumat tentu saya membutuhkan data di Laravel sudah disiapkan yang namanya data dummy atau seeder namanya atau factory bisa menggunakan factory dan seeder untuk membuatnya maka saya akan menggunakan itu ya kita langsung saja kita mulai dengan membuat yang namanya factory jadi factory ini adalah sebuah fungsi dari Laravel untuk membuat data dummy kalau kita cek di php artisan ada make factory jadi php artisan sorry php artisan make factory oke yang pertama akan saya buat adalah saya membuat user factory kalau tidak salah user factory sudah ada bawaan dari Laravel oke saya cek dulu ceknya ada di folder database ada di factories nah ternyata betul kan user factory sudah ada passwordnya juga sudah ada defaultnya secret masjid nah yang belum ada adalah role 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 nya secara default akan saya coba masukkan pengurus pengurus itu apa ya staff mungkin ya maksudnya DKM lah ya saya kasih nama staff pengurusnya oke nah yang belum ada adalah masjid berarti factory moscue factory oke saya buka nah ini factory nya yang pertama harus kita lakukan adalah model ini ganti jadi model dari factory nya yang akan kita buat yang akan kita buat adalah moscue class nah jangan lupa di insert lalu disini adalah attribute yang ingin dimasukkan nah attribute yang dimasukkan harus sesuai dengan attribute yang disetting di property fillable jadi kalau kita cek di moscue disini ada dua name dan address nah maka ini yang bisa dimasukkan namenya apa nah saya masukin vaker name gitu ya dan vaker address nah kurang lebih seperti ini kita cek dulu apakah ini berhasil atau enggak saya biasa cek dengan menggunakan php tinker jadi disini php artisan tinker caranya adalah dengan dd atau gak usah dd lah factory make gitu ya saya bikin dulu beda ada make ada create kalau make bikin objek tanpa nyimpan ke database kalau create bikin objek dengan menyimpan ke database nah di factory ini saya masukkan ini apa classnya ya classnya atau objeknya adalah moscue class mau bikin berapa oke saya bikin satu aja dulu wah ini ada error kenapa karena dia bingung tidak dikasih tau yang fullnya apa nah harusnya dikasih tau jadi seperti ini nah ya artinya saya sudah bisa berhasil ya tapi apakah kalau saya create ini berhasil nah saat saya create ini gagal kenapa karena ya kalau kita cek di moscue disini dia dibutuhkan adanya user id maka disini harus ditambahkan user id dimana user id ini saya user id ini mengambil dari user atau factory lainnya paling mudah sih ya masukin aja hardcode 1 dengan asumsi ada record user id 1 atau disini saya buat factory lagi factory manggil user gitu saya buat create dan hasil dari create nya saya ambil user id nya oke saya coba ya ini saya copy piece dulu sampai sini oke saya keluar dan buat tinker baru saya create nah usernya oh iya sorry usernya belum kita import ya pentesan error kita close nah jangan lupa di close kalau ada kode yang berubah oke paste dan lakukan create nah berhasil ya jadi kalau kita cek di moscue ada satu data baru plus user baru nah seperti itu itu adalah yang namanya factory saya akan membuat factory ini untuk masing-masing objek yang akan kita tes ya kita sudah buat yang namanya mouse cue lalu saya akan buat yang namanya factory speaker factory dan event factory gitu ya oke event oh sorry speaker dulu nah ini speaker factory jangan lupa speakers kita save lalu kita cek speakers ini dia butuhnya apa aja ya oh skill bio dan pasti user id yang tadi ya user id nya oke saya copy paste aja dulu nah skill ini apa skill ini tense ada gak ya word gitu oke ada words ya saya mau berapa kata satu kata gitu nah terus ada bio fakar paragraphs ada oke ada paragraph saya dua paragraph ini custom sudah speakers nya sudah oke sekarang saya buat yang namanya event event factory oke di event factory jangan lupa ya ini juga sama event class seperti itu jangan lupa dipanggil dan kita cek fillable nya apa aja nah ini fillable nya dia membutuhkan mouse cue speaker id title content type type ya oke gue cek kalau ini memang lagi factory itu ya factory nya adalah mouse cue class create id jangan lupa di insert lalu yang kedua lalu yang kedua speaker class create id juga oke untuk title saya buatkan saya buatkan pakai fucker title ada kah oke title ada sepertinya title ini lebih kegelar sih kalau gak salah title job title no no pakai tenses aja tau sentence oke 2 atau 3 lah ya pake random gitu pake run ya minimal 2 sampai 4 kata lah terus content tentu saya pake namanya nah ini oke saya pake word aja dulu ya pake paragraph dulu dimana paragraph nya random dari mulai 5 paragraph sampai 10 paragraph dan content type nya saya buat hardcode gitu adalah sebuah text ya seperti ini nah ini adalah proses pembuatan dari factory jadi nanti factory ini akan digunakan dalam sebuah testing dimana kita akan buat untuk mengerjakan fitur jadi kalau kita lihat di mana tadi tuduhnya kita akan membuat menampilkan jadwal ceramah jadi kalau kita cuma menampilkan jadwal ceramah sebetulnya ya secara fungsi database kita bisa dengan cara tinker factory cukup buat event kelas 1 create oh speakers nya belum ada di event oh iya disini belum ada speakers kita perbaiki oke oh user juga belum ada dimana ya usernya belum ada di disini apakah ada user atau di seperti di speakers nah betul kan speakers belum di import user pantesan oke kita coba lagi apa errornya disini errornya adalah array to string jadi sepertinya ada yang nge-passing array oke kita coba mundur dulu saya coba mundur dulu untuk running event bukan sorry speaker speaker berhasil gak nah berarti disini masalahnya di speaker ini ini oke vaker word ini sebetulnya returnnya apa saya coba dd oh dia words oke paling mudah sih saya baca dokumentasinya dulu ya oh ini ya pake sentence oke berarti sentence pake random lagi gitu aktoran minimalnya 2 lah sampai 5 gitu ya oke saya coba running speakersnya apakah berhasil oke speakersnya berhasil oke saya coba langsung untuk running event oke eventnya masuk kita cek apakah di event ada nah di eventnya ada jadi sebetulnya secara database untuk kebutuhan menampilkan jadwal ceramah ini sudah bisa tapi kan ini ngomonginnya fitur maka saya harus buat sebuah service atau sebuah metode yang memang untuk mengakomodir kebutuhan ini seperti itu nah detailnya akan saya coba ceritakan di video selanjutnya mungkin sebelum kesini saya akan bahas tentang sitemap sitemap ini sudah saya bahas dengan teman saya seorang UI designer atau web designer jadi akan saya coba ceritakan di video selanjutnya oke untuk video ini saya cukupkan dulu sampai disini terima kasih sudah menonton video ini saya Reza undur diri dan tetap jangan lupa tetap bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih